Hai my favorite customer tadi liat jikreverus ini nonton tapi sebagian soal gua lagi mandi ya nih gue nonton cuplikan eh cuplikan five-five nya dong indiarium kawah anjay babang kawah 2R terlalu strong aja nggak latihan sama sekali ya itu keren sih waktunya tak pernah maksudnya top network hao ini didominasi sama tim kanan ya sih dari awal saya bukan menang kembak gitu daya sedih ya daya Aduh day daya diserang dong ini ama fansnya babang ah si oh usah bikin gini Bang emg jepang saya panggil gua kaja ya hehehe karena unji hehehehe kalian mau gua korrepti apa yang fight-fightnya ya ya udah lah yang pake-fightnya aja nah Rusman nerwornnya udah gede dari awal karena ini dia ada first blood guys jadi ini terkadang ya udah beberapa matchup yang seharusnya bisa lebih better tapi karena first blood jadi snowball parah gitu loh jadi first blood itu penting banget ya terutama gua nggak ngerti juga sideline kayak gimana cara kerjanya mas tiga belit kurang sih hehehe ngomong kemana aja ya menurut gua ya pembahasan rota itu lebih baiknya kalau misalnya pembahasannya kayak 30 menit awal soalnya sehabis dari itu itu cuma kayak ngikutin instinct player di loh kalau sehabis dari 30 menit kayak soalnya nggak bakal semuanya movementnya bakal sama kayak gitu ya kekeh Hai atau putawan terus terus Wow menurut gua itu overkill ya gua nggak tahu gua nggak tahu Big fan ini bikin live-dive ini terkata pula jadi hancur lho terus daya-daya nggak ngehit sama sekali ini daya nggak ngehit tower sama sekali jadi reddk pertama full HP ada 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 jujur kalau misalkan ini berdua nih kill-kill yang kelihatan kelihatan enak lebih menurut gua kurang worth it karena ini menurut gua bisa setengah anjing utama bisa sekarat jika ada lagu pertama eh cuma sih itu atas-atas fine sebenarnya soalnya matchup Mars sama void menurut gua emang menangnya Mars kalau bawah tuh karena udah ada first blood itu loh jadi menurut gua network dia bisa segede itu karena ada first blood daya ini menurut gua landing-nya bagus ya Cuma mungkin ada pewarna-pewarna yang menurut gua siap-siap maksudnya tuh stop dene tanyi diner munisi itu udah nggak penting any terus-terus-terus-terus ada tapi ngawas sih ujungnya dapat wabut sebenernya bisa di-dev ya bisa mati ya ini Deka sama yang kanan-kanan biadol ya mau gimana pun tapi tetep Deka bakal ambil tower sih mau kondisinya nggak masalahnya ya gua mau bahas gamen tapi gua ada perspektif mid laner gitu loh jadinya pasti gua bahas tentang mid laner kalau itu sebagian gua gitu loh ini harusnya ya udah nggak ada ulti udah nggak ada ulti eh udah nggak ada chrono tower mid lancur move Deka selanjutnya tuh sebenernya harus ke atas nih pakai pakai ulti-nya lagi jangan ke jungle menurut gua ini dia bisa dapat free tower habis itu mereka bisa bisa main di sawan musuh terus poinnya jadi nggak bakal kayaknya selamat menurut gua midas-midas nggak apa-apa cuman gua bisa lihat ke daya aja sih ya udah nggak bisa lihat dia ada eh harusnya bukanya titik poinnya menurut gua ada banyak waktu buat dia mikir sih sebenernya eh kalau misalkan farming jungle tuh nggak worth it nih kayak berapa lama ya nggak apa-apa tapi tipi-tipi-mit nggak apa-apa menurut gua tapi misalkan ini 920 ya 920 ya dapat 4400 satu minute Wow kacau kacau boutesat kalah keliatnya walau waktu selawan void kayak gininya nih nggak ada lah ngeco free fun banget buat kanannya soal nih hero kanan tempo nya tuh lama banget buat cara menangin game nya terutama Magnus, Magnus offline, Void Carry, Lina itu tuh mereka harus ngebut hero nya tuh bagus kalau misalnya ada network kalau nggak ada network hero kiri misalnya kalau network nya sama hero kiri itu itu lebih ber-impact di early game terus yang karena menurut gue salah fatalnya di tim radian karena nggak 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 banyak bikin move 3 menit 3 menit nge-hitting apa 3 menit afk gitu loh tim kiri ya terus ngasih mereka banyak recover semua gitu loh tapi pemahaman baru ya maksudnya gue nggak mau cuman soalnya di turnamen turnamen itu biasanya ada aja nervous gitu loh guys player-player yang biasanya nggak bikin mistake se.. nggak bikin mistake kalau di turnamen tuh kadang sering kayak gitu tapi menurut gue Midas nggak apa-apa juga sebenernya cuman terus jangan nah kita lihat ya cara overall aja ya sebagai tim soalnya mau dikoreksi semua pun susah kalau nggak gua nggak tahu komunikasinya antara pelayan kan pokoknya ini nungguin dagger kita lihat eh semua pertama ya kalau menurut gue ya sekarang lebih bagus kalau misalkan Marsnya bikin Vladimir DK nya bikin dagger maksudnya jangan dua-duanya dagger ya bakal ada momen dimana mereka kekurangan damage gitu loh karena dua-duanya dagger ada kita lihat timing dagger pertama ya timing dagger pertama namanya dua orang smoke eh sebenernya ya menurut gue kalau karena sekarang apa ya gue lebih ngerasa kalau misalkan smoke itu lebih efektif kalau misalkan ke landing kayak di musuh ya misalkan smoke nya tuh ke atas ini loh soalnya kita bisa hit tier 2 terus avoid nya jadi afk nggak bisa farming yang yang triangle ini tuh susah banget ya pokoknya di triangle ini tuh susah banget kalau misalkan nggak berlima jadinya menurut gue harusnya mereka musuh awal ya ke atas nih ngecross ini walaupun nggak dapat void oke misalnya void nya aman banget tapi kita bisa pressure tower terus musuhnya bakal TP kayak gitulah ini ini semoga pertama menurut gue jelek terus jelas jelas atau lah maksudnya naik ke high ground ini menurut gue enggak bukan bukan apa ya bukan keputusan yang terbaik lah ya even nih mereka jam luna nih even nih mereka jam mereka bertiga mereka ngeloncati lina nih sehabis kayak gini terus apa bang bakal terjadi ini bakal matus bakal rp-rp juga gitu disini itu bakal rata-rata juga nih mereka tuh nggak ini loh harus playing around each other gitu tapi tahu nggak fun fact nya kadang suka mikir kalau misalkan gimana kalau misalkan Marsnya nggak ada dagger Marsnya flatmere kayaknya itu nggak bakal terjadi ke kondisi yang kayak gini nih nggak bakal terjadi nih menurut gue mereka bakal farming terus bakal jadi objeksi kalau misalkan build nya flatmere kayak kadang item itu membuat pikiran pikiran tuh jadi berbeda gitu loh kalau pikiran jadi ada salah dari item ada salah dari gameplaynya kayak gitu menurut gue ya cuman sebenernya pembahasan gue juga nggak selalu bener soalnya karena gue sebagai perspektif mid-mid doang gue even ditemukan banyak sering di ini juga kareksi ya sih abis ini kalah tempo sumpah kayaknya harus smoke ke atas sih menurut gue ya harus smoke ke sini lagi mau gimana pun caranya ya pakai lunanya ngehit tower ini mancing musuhnya usir-usir-usir voidnya farming di atas tuh voidnya terlalu ini loh kayak salah cara main itu loh lunanya di atas sendiri empatan orang main di bawah yang sebenernya itu nggak kelihatan ngepresur sama sekali karena lihat wave bawah ke push wave mid didiemin itu tuh empat orang disitu nggak nggak ngepresur sama sekali loh wadah nih sumpah gue nggak mau koreksi daya terus tapi daya lumayanin ya salah lah harusnya farmingnya di sini nih atau nggak cut lagi nih setelah satu wave lagi walaupun sebenernya emang agak risk kan cuman seenggaknya farming disini lebih better daripada farming disini terus seharusnya harusnya ini glut sih mereka 20 menit eh 20 detik nggak ada void terus mereka smoke menurut gue lumayan apa ya nggak terlalu bagus juga buat daya cuman baik lagi karena ini tim setakan kan jadinya wajar bikin mistake ini ini yang gak acor itu tuh gelo 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 nah ada daya day 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 nih nih day 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 buat pembelajaran ya day abis tower tengah sebagai dike ya dike doang soalnya kan beberapa hero beda cara mainnya kan tapi kalau dike ini nih nih tengah ke atas dapet ring tower atau gak fight disini terus eh terus udah dapat tower bawah etor atas farming sampai diger kayak gitu day jeter day jambang itu 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 waktu spad hari ini udah timing kanan sih kira-kira kiri itu nggak scaling loh kalau menurut gue kalau menurut gue kalau menurut gue ini udah timing kanan sih kira-kira kiri itu nggak scaling loh kalau misalkan networknya event sama misalkan kayak set beda satu luka doang menurut gue hero kanan yang bakal menang soalnya void void magnus ini tuh jagoannya late game kayak masih perang terakhirnya ayo ini perang terakhir ya kita lihat ya udah susah coy yang kanan tuh terlalu oke didenger day ambil positifnya biar kalau ketemu lagi gak kalah lawan abang-abangan warnet margonda eh ya ambil positifnya daya bukan berarti eh soalnya wajar juga pasti banyak juga game gue yang mistake gue juga banyaknya lo di tim lawan darling menurut gue ya momen-momen pack stupid ini ada gitu ini ini susah sih buat kanan ya jujuan harus eh buat kiri maksudnya harus fightnya menurut-menurut apa ya mungkin mereka all-in ke void gitu sampai salahnya satu menang menurut gue all-in void ini ya kanan nih mau buat buat luna nggak bakal main kalau voidnya hidup itu doang kanan nih tapi entah menurut gue jikro juga terlalu terlalu koki gak sih ini coy all-in ke dia gak bisa ya udah ya abis itu udah ya end cara satu-satunya menang cuma apa cuman nge burst void dong walaupun itu agak susah sebenernya itu wala lu mere babang baru saja mengirimkan dukungan 10 ribu dapat lu aja torcis baru saja yang sekarang under per 10 ribu mending balik waktunya koreksi kasihan dia telah mulu farming mulu ga fight fight kasihan dia kasihan dia kasihan dia kasihan dia